selamat menikmati 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 dan disitu ditemukan ada temuan-temuan ada yang berbahasa Arab masih dengan uslup terkip Indonesia sehingga susunannya jadi kalau kita berbahasa Arab itu semisal kita berbahasa Inggris baik pelapalan kemudian gaya aksen dan lain sebagainya termasuk juga bahasa Arab nah jadi untuk malam ini Ustadz hanya kita berdiskusi sebentar terkait pembelajaran yang akan kita mulai besok oke ini sambil menunggu ya ada berapa sudah 15 berarti ada sekitar 4 atau 5 orang lagi pertama terkait dengan seleksi di seleksi itu ada beberapa yang ditanyakan jadi nanti kalian perhatikan apa yang saya jelaskan ma'asyrahulakum bahwa tahun ini yang membuat soal adalah OIAA Organisasi Internasional Alumni Al-Azhar sebelumnya adalah sebelum-sebelumnya OIAA tahun tadi baru ada perubahan itu dari berbasis MSA Modern Standard Arabic punya Jerman yang pegang adalah WIN Surabaya ini sudah di MUU bahwasannya tahun ini adalah OIAA kalau kita masih meraba-raba tanda kutip ya meraba-raba soal ini bayangan dulu ya sehingga nanti kita bisa fokus jadi daurah ini online bimbingan online ini salah satu targetnya adalah mempelajari bahasa Arab agar pen pertama lulus seleksi tapi niatkan mudah-mudahan dengan lulus ini pen mampu bertafakku fit din jadi niatnya itu nah untuk soal ini bayangan soal di OIAA ada 50 kurang lebih 50 soal itu tahun-tahun sebelumnya ya nanti kita akan pelajari juga soal-soal nanti mungkin di pertemuan terakhir atau atau nanti kita dan mohon maaf ini setiap pertemuan kita ini ada akan ada evaluasi mungkin per minggu pertama bentuk soal OIAA itu 10 soal pertama bagi yang sudah mempelajari adalah Al-Quran just 1 dan just 2 nah biasanya tahun-tahun sebelumnya kami mengadakan bimbingan offline nah itu kita ada juga muraja'ah tapi tahunnya antum muraja'ah sendiri saja just 1 just 2 nah maka soal 1 sampai 10 pilihan ganda multiple choice misalnya darikal kitab bula rabafi hudan lil mutaqin mu'minin muhsinin muslimin gitu bisa dipahami dan mohon agar soal kalau memang soalnya seperti itu ini poinnya harus Anda peroleh maksimal Anda harus menjawab semuanya ya karena ini poin dan hanya pilihan ganda hatta kalau antum tidak hafal hanya lancar just 1 dan just 2 nah jadi sementara fokuskan di just 1 just 2 itkankan atqini al just just aynil awwalaini al awwal wastahani nah di 10 soal pertama ini nanti ada juga kadang 1, 2, 3 hadis-hadis pendek ya oke itu soal pertama bagian pertama nah di bagian soal yang kedua itu ada pertanyaan nanti terkait fahmul makru atau fahmul nas jadi memahami teks dalam hari ini maharah al-qira'ah jadi maharah al-lughah maharah al-lughah itu arba ya yang pertama nanti antum juga baca di mukaddimah silsilah al-azhar ya jadi yang pertama istimah ini secara urutan istimah kemudian ada maharat al-kalam kemudian yang ketiga ada maharat al-kitabah al-kira'ah dan yang keempat maharat al-kitabah nah untuk pertanyaan tadi yang kedua bagian yang kedua adalah pertanyaan tentang fahmul nas jadi antum akan ada fakrah satu paragraf teks yang nanti akan di bawahnya ada beberapa soal terkait nas tersebut antum harus memahami evaluasi kita adalah kelemahan kita kan ada tipikal pondok nih pondok salafi salafi dalam maksud ana salafi ini tradisional yang cenderung lebih fokus kepada kemampuan kira'ah tidak perlu anda sebutkan ada pondok yang mu'asir al-asri modern cenderung kepada kemampuan kalam ada yang menggabungkan oke saya sebut saja misalnya darus salam darus salim al-falah itu cenderungannya kira'ah ada pondok modern daruh hijrah kemudian ada gontor dan pondok pondok modern lainnya itu mereka kecenderungannya adalah kalam ini tidak bermaksud membandingkan hanya ini untuk agar kita bisa melihat petanya kemudian ada pondok yang yang menggabungkan mungkin salah satunya adalah mungkin dalam amatan anak darulullah wada'wah jadi mereka menggabungkan coba menggabungkan karena memang dari namanya saja itu darulullah wada'wah nah maka kelemahan dan kita juga ada komunikasi dengan dengan teman-teman di pare atau usut miqdar ya maka kelemahan kita adalah di mufradat di kosa kata maka dalam kesempatan daurah ini nanti usut sudah bikin mufradat yang mudah-mudahan dalam seminggu ini selesai nanti akan kita dan itu kendala pertama jadi itu harus kita terkait juga nanti kosa katanya cenderung kepada kosa kata yang muasir kontemporer jadi sementara kita ta'ayusnya muayashahnya artinya keinteraksi kita lebih dominan dengan mufradat yang klasik mufradat kitab nah itu soal yang kedua bagian yang kedua adalah memahami teks ada teks nanti ada soal mungkin lima soal beberapa soal maka ini secara umum dulu maka anda jawab itu kelemahan kita adalah tadi di kosa kata solusinya untuk bimbingan ini nanti akan ada anda harus menghapal tidak ada cara lain kecuali menghapal tidak perlu hafal yang penting ingat ya oke soal selanjutnya di bagian ketiga ini saya yang ingat saja soal di bagian ketiga adalah nahum soal nahum biasanya disebutkan soal logah bagian yang pertama Al-Quran kemudian kebahasaan itu tentang mawke'arab hadith mawke'arab misalnya selesai apa ilmah ke'arab itu nanti akan kita pelajari jadi nanti kita akan mempelajari di 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 daurah ini tentang sebenarnya lahul itu sederhana simple nanti akan kita mulai besok akan kita pelajari bagaimana anda bisa menentukan mawke'arab karena dalam bahasa Arab setiap kalimat itu punya posisi punya fungsi fungsi itu mawke'ar namanya posisi waka'a ya ka'u waka'an mawke'ar posisi dia berposisi sebagai fa'il dia berposisi sebagai maf'ul dia berposisi majurur bid'ilofah nah ini yang akan kita pelajari karena ini poin dan ini terbatas nah kelemahan kita lagi kosa kata nah posisi ini terbatas di rafa' misalnya ada marfu'at ada sab'ah mansubat 15 kita untuk ini rujukannya jurumiah nahus berhana kemudian juga ada nanti dimansubat dimakfudat dan sebagainya nah itu saja jadi kemungkinannya jawabannya itu ya kalau dia rafa' maka kemungkinannya ada 7 salah satu dari 7 kalau dia nasab posisi Arabnya maka dia 15 diantara 15 nah itu soal bagian yang kedua ada beberapa 1, 2, 3, 4, 5, 6 soal ya terkait dengan posisi Arab selanjutnya soal tentang soraf apa soal soraf ini nah soraf itu sebenarnya terbatas soraf itu terdiri dari 22 bab kita ambil yang standar kita butas rib ada 12 ada 22 bab sulasi ada dipecah lagi ada 2 bab ada sulasi ada rubai nah nanti sulasinya ada terbagi 2 lagi ada sulasi mujarrat ada sulasi mazid kemudian rubainya terbagi 2 lagi ada mujarrat ada mazid nah mujarrat ada berapa ada 6 sulasi mazid ada berapa ada 12 kemudian rubai ada 1 dan sisanya 3 ada 22 nah ini pun nanti ditanyakan misalnya kalimat misalnya kalimat istighfar ini sulasi apa kemudian kalimat misalnya kefir dia isim apa kemudian menentukan jamamudhakar jamamudhakar sebenarnya soal sah lah tapi kadang kita tidak memahami apa yang dimaksudkan soal maka fahmus soal itu nispul ijabah fahmus soal nispul ijabah jadi kita harus memahami benar-benar soal bagaimana cara memahami soal kita harus membiasakan menjawab-jawab soal menjawab soal nah nanti kita akan insyaallah ada sesi menjawab soal menjawab soal seleksi tahun sebelumnya mudah-mudahan nanti kalau OIAA yang membuat insyaallah sudah MUU mereka maka mudah-mudahan tidak jauh dari itu itu terlalu ada balagah sedikit dan balagah sedikit dan biasanya hanya pengulangan-pengulangan jadi dan antum yang terlalu kita akan konsentrasi pada prioritas saja soal balagah mungkin 2, 3, 4 hanya 5 jadi jangan antum nanti fokus di balagah saja sementara yang lain-lain tidak jadi insyaallah Allah akan memudahkan mudah-mudahan kita bisa menguasai tipikal-tipikal soal bentuk-bentuk soal balagah setelah itu diantaranya juga ada nanti at-ta'addi biharfir diantaranya misalnya ragiba an makna ragiba fi jamban ila wulida bi kemudian banyak tazawaja tazawaja tazawaza an ini juga bentuk-bentuk soal soal yaitu ta'addi biharfi aljar kemudian selanjutnya yang terakhir bagian soal yang terakhir adalah tentang keislaman keislaman nanti anda bisa baca mungkin malam ini atau besok akan kami share share file buku ultimate gate ultimate gate itu adalah buku yang ditulis oleh ana dan ustad ahmad yan beliau ini beasiswa dari alfalah berangkat tahun bimbingan kita sempat ikut bimbingan kita tahun mungkin 3-4 tahun yang lalu inisiatif beliau bikin buku kemudian atas kita coba edit kemudian kita bentuk disitu ada di bagian terakhir tentang keislaman antum baca saja itu kalau memang nanti soalnya tentang keislaman juga dimuat disitu juga ada nanti di bab pertama tentang nahu jadi mohon kepada yang sudah mempunyai kemampuan nahu di atas rata-rata katakanlah sudah sudah mengkaji alfiyah maka tadi anak tanya kitab apa sudah belajari mengkaji alfiyah untuk sementara kita bersama-sama dulu bersama-sama dulu dan insyaallah ini nahunya nahu praktis soal contoh-contohnya contoh yang kontemporer jadi bisa membuat memperkaya khasana kosa kata kemudian juga bentuknya adalah nahu praktis tips-tips disana misalnya bagaimana mengetahui ini posisinya hal ini posisinya ma'pul min ajli ini posisinya ma'pul ma'ah ini sebagai pa'ir posisinya nah itu dengan menggunakan tips-tips sehingga memudahkan kita untuk mengenali posisi Arab tadi dan tentunya apapun yang dalam bahasa Arab salah satu kata kuncinya adalah nahu dan sarap kemudian juga ada balak nah besok mungkin atau malam ini akan kita bagikan termasuk kosa kata mungkin sekitar 3 ribu kosa kata dan kosa kata ini kita ambil dari buku silsilah al-azhar karena disebutkan dalam muqaddimah itu ketika kita melihat silsilah al-azhar itu ada kurang lebih 10 ribuan kosa kata yang kita kuasai selanjutnya ya kemudian di terakhir di soal sebelumnya ada insya insya itu ada pilihan biasanya adalah text atau tema-tema kontemporer misalnya kalau sekarang berarti temanya adalah corona nanti kita juga akan membaca untuk kiraannya membaca antum juga sering-sering tapi tidak kemungkinan insya ini tidak ada kemungkinan tetapi kita siapkan saja insya sederhana jadi itu bayangan tentang soal peta tentang soal seleksi yang mudah-mudahan tidak jauh terkait dengan maharah al-lugawiyah tadi ada empat yang pertama istimah istimah ini menempati posisi menurut teori bahasa yang terutur kebahasaan teori pertama maka yang diajarkan dulu dan ustaz bertanya misalnya ke dalwa ternyata mereka yang didahulukan itu adalah istimah dengan menggunakan buku al-hiwar yang ditulis oleh habib muassis hasan baharun nah ternyata waktu itu ustaz belum memahami kenapa sementara di pondok ustaz yang didahulukan adalah kemampuan membaca nah ternyata istimah ini adalah maharah ketika terbentuk maka anda akan mampu dan tentunya istimah mendengar dari orang arab karena bahasa arab tadi kita berdiskusi dengan abu yazid al-bastami terkait dengan bahwasannya ingat baik-baik kita ini belajar bahasa arab maka kita harus belajar dari orang arab artinya uslupnya arab jangan sampai kita belajar bahasa arab tapi lahjahnya aksennya masih lancar indonesia misalnya ana urid urid ini bentuk apa namanya bentuk bahasa arab tapi dengan uslup indonesia tapi misalnya kita menggunakan bahasa arab tapi yang di benak kita misalnya ketika kita ingin membuat kalimat saya pergi ke pasar makanya yang di benak kita dalam bahasa indonesia saya itu adalah ana ana padahal nebahasa arab di setiap fi'il itu atau domir misalnya saya pergi ke pasar ana azhabu ila suq tidak salah tetapi azhabu ila suq ini sudah artinya saya pergi ke pasar jadi istimah ini harus anda latih harus anda latih maka caranya salah satunya adalah anda menonton misalnya film film yang anda sukai misalnya film kartun konan muhakkik konan misalnya apa arti muhakkik konan kita tidak tahu artinya tetapi dengan kita sering interaksi maka kita tahu arti muhakkik konannya adalah detektif konan cari yang subtitlenya arabik juga jadi dia ber apa namanya ngomongnya arab terjemahnya arab orang arab itu akan terbentuk dan disitulah anda coba lihat bagaimana dan kami dulu di kuliah logatullah arab banyak saya tidak paham kenapa kita menghafal syir kenapa ternyata agar terbentuk malakah arab zauq arab sehingga kita berkomunikasi seperti gaya bahasnya gaya bahasa arab karena ini arab nah nanti anda pelajari lebih detil baca lebih detil di mukaddimah silsia maka istimah maka istimah ini kunci utama sering menang berita sering menonton film tapi film yang bagus itu yang pertama setelah istimah adalah kalam karena coba anda lihat bayi itu dia tidak belajar dia paham dan mohon maaf di mesir ketika kami kuliah itu ada orang mesir yang tidak lulus dia nahu mata kuliah nahu dia tidak lulus kenapa dia tidak paham sama orang indonesia mungkin tidak lulus mata kuliah bahasa indonesia nah jadi antrum jangan terlalu bingung ketika tidak paham jangankan anda orang arab karena tidak paham dan perlu ditegaskan baik-baik anda ingat baik-baik ulama-ulama itu banyak ulama dominan ulama banyak ulama yang bukan dari arab al-bukhari dari bukhara samarkan al-muslim dari naisabur banyak sekali ulama-ulama yang yang non-arab bahkan di mesir atau ada sekarang nanti mudah-mudah ketemu namanya sehfauzi konate beliau orang orang afrika julukannya apa sibawaihi zaman nau kenapa karena beliau mampu mengajar nahu dua jam di mesjid al-azhar artinya kalau sudah diberi lesensi mengajar al-azhar berarti punya kemampuan yang luar biasa bukan arab jadi jangan anda pikir wah kita bukan arab susah malah banyak sekali ulama yang bukan dari arab oke itu istima bayi kan belajar dia oleh istima belajar belajar tidak ada dia tidak nahu bahkan orang arab dia baca tidak paham nah maka tidak semuanya maka sering-sering mendengar sekarang maka juga nanti akan ada istima sekalipun pertanyaan istima itu tidak ada ada mungkin tahun ini mulai tahun kemarin ada istima MSA tahun ini mungkin ada kemudian maharatul kalam berbicara nah berbicara ini hasil dari mendengar ada sering mendengar ceramah maka nanti anda pun akan kadang muncul muncul khatarat oh apa namanya ceramahnya seperti ini maka kalam pun seperti ini ada iktibas-iktibas dari ayat dari hadith nah setelah itu maharat al-kira'ah membaca baca baca-baca dan ini membutuhkan perangkat nahu dan salab setelah maharat al-kira'ah baru maharat al-kitabah insyaallah kita akan mempelajari keempat maharat ini secara mutakamil komprehensif oke itu penjelasan ana awal ya terkait insya tadi sudah bagus semuanya cuma ada yang yang mungkin menjadi catatan saya tidak merekomendasikan anda menggunakan google translate karena itu menyesatkan ya menyesatkan dilun mu dilun sesat menyesatkan jadi sebenarnya kita akan belajar nanti menulis sederhana saja tidak usah terlalu hanya anda kalau paham mubtada kabar fiil pa'il jumlah ismiah jumlah fenglah itu kata disusun dengan baik fikrah raisiyah fikrah raisiyah itu adalah pokok pikiran kemudian pikiran penjelas dalam paragraf fakrah wahidah jadi nanti kita akan belajar sama-sama dalam waktu fi guduni syahrin kamil insyaallah ibarakati syahr ramadhan mubarak insyaallah mudah-mudahan kita niatkan pembelajaran kita ini adalah bagaimana kita meniat agar menjadi kebaikan bentuk ibadah pengabdian kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala oke itu penjelasan anak silahkan bertanya bagi yang ingin bertanya tapi kalau tidak ada tidak ada masalah malam ini itu pengantar sejudul al-muqaddimah fiil maharat al-uqawiyah al-arba fadal soal oke aku ingin bertanya kasyibul hudur awalan azizul haki tis ma'uni azizul haki mendengar saya aziz oke muhammad salih zudih adir ayo min aynaya salih min marabahan ma'addar hijrah na'am ahlan ahlan al-uqawiyah masad oke tepadalan tarim haqqani ma'addarib haqqani tarim ma'addarib haqqani ma'addarib haqqani na'im hendak ma'am kamila na'im ha dari lu'uqawadda'wah agustina ma'ahad Oke, saya bisa memetakan nih Ada ma'ahat yang dari Livia Gaya bahasan sudah terpetakan Ada ma'ahat dari Darujhira Ada ma'ahat dari Darussalim Ada Babu Salam juga Ada Raka Oke Mufidah Hasna Babu Salam Sari Mahalani, Nazhan Ramadhan Agustina Hasan bin Ali, Samarinda Asus Hadaman Asus Yallah ya Asus Ustadz Naam Ismak Tahun ini Ada insanya enggak Ayuman Ma'i Ismuka Al-Kamil Muhammad Anwar Asail Muhammad Anwar Min aina Muhammad Anwar Kalimantan Asyar Giyah Naam, min aina Madrasah Roha Kalimantan Asyar Giyah Fi Ayi Baladiyah Pasir Samarinda Balikpapan Samarinda Anak Tahun ini Tahun ini istimah Kemungkinan ada Soalnya istimah tadi Insya Insya ada gak Insya 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 Allahu'alam Tetapi ada atau tidak kita siapkan Ya Karena tahun ini Insya Allah Insya Allah Itu tesnya Komputer Bas CBT Pakai komputer Dan ada Tetap Karena gak mungkin Dan ada kemungkinan Tapi ini belum pasti Ada kemungkinan Katanya PN di rumah saja Seleksinya Ada kemungkinan Berkaca dari Ini kita 10 menit lagi ya Untuk malam ini kita tidak terlalu lama dulu ya Jadi ada kemungkinan Ya Karena Tahun ini Yang Maroko Maroko itu tesnya Dua 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 kali Untuk yang PSBB ya Untuk yang pertama Administrasi Yang kedua Mukabalah wancaranya itu Pakai zoom ini Makanya kenapa kita Kita biasakan nih Pakai zoom Ya Jadi anda terbiasa Kalau memang nanti tesnya pakai zoom Kita sudah terbiasa Gitu Ya Tapi wallah alam Belum ada Pengumuman resmi Ya mudah-mudahan lah Ya Pokoknya kita siapkan Siapkan Insya siapkan Insya sederhana Nanti kita ajarkan Ya Sebulan Insya Allah mudah-mudahan Sertifikat tuh Katanya Harus ya Sertifikat apa itu Sertifikat hapalan Nggak ada Nggak ada Kalau ano nanti dibikinkan Kemarin tahun kemarin Kita bikinkan Ada Ustadz Zainuddin Itu punya pondok tahfiz Saya juga bisa bikinkan Itu yang penting Sekarang Pian pikirkan Bagaimana kita belajar Ya Soal akar Pertanyaan yang lain Ahlan Muhammad Anwar Fadal Rut Aziza Min aina Rut Aziza Nanti kita akan pelajari Bagaimana Gimana pertanyaannya Nanti akan kita sambil pelajari Kita akan pelajari Nusus teks-teks Nusus teks-teks Di buku itu Ya Jadi nanti Ada teks-teks Jadi bahasa itu Adalah Sakafiyah Nanti Bahasa itu Belajari budaya Ya karena Sistir Azhar Maka yang dipelajari Itu cenderung Budaya Mesir Ada budaya Budaya global Juga ada Ya Jadi Pokoknya nanti Kita akan Setiap pembelajaran Ada teks-teks Yang kita pelajari Yang kayak kemarin Mungkin yang pernah ikut Itu yang kita ambil Dari teks disana Jadi ada teks Nanti Itu di Kita pelajari Nah nanti Apa namanya Nah Nanti setelah Pokoknya gini Insya Allah kita akan pelajari Ya Nah Target pertama ini seleksi Target kedua nanti mustawa Jadi kita ber Anu ya Katawat Ada step-step Ya Jadi mustawa itu Akan kita pelajari Ini sambil Kita sambil Jadi yang kita pelajari ini Ada dua Ya Dua modul Pertama modulnya terkait Dengan Namanya ultimate gate Atau bagaimana lulus seleksi Itu ada nahu Ada sarap Ada kosa kata Nah untuk mustawa Itu kita masukkan dalam Kemampuan kiraahnya Tekstnya Kita pelajari Insya Allah kita sepelajari Ya Oke Maafhumah Baqya lana 6 daqa'at 6 daqa'at 6 menit lagi Ada soal Soal akhir Ustaz Ustaz Fadhal Agustina Bagaimana nanti Tes hafalannya Ustaz Jadi ada pilihan ganda Kemudian nanti Kalau yang Lisan Maka Ananya ditanya Misalnya Kam jus an hafisti Sebut saja 31 jus Misalnya Eh 31 jus Ya Nanti Sederhana Karena itu kan Waktu Paling ditanya Satu dua pertanyaan Nyambung Nyambung ayat Kalau itu yang biasa Nah Kalau Berubah Nanti dilihat saja Dilihat saja Terkait dengan Pokoknya Antum Anti ya Kalau sudah hafal Bilang saja 30-30 Ya Tapi saranana Kalau memang sedikit hafalan Atau belum ada hafalan Mulai sekarang Dimulai Muraja'a Atau hafalkan Ini bagi waktu Dibagi waktu dengan baik Itu jus satu Dan jus dua Di depan Ya Arabuna yusail Insya Allah Dan kadang Tidak ditanyakan Kadang Ya Tergantung mood Penanyanya Apalagi ada koronai Belum tahu kita Bagaimana bentuk Tapi insya Allah Mudah-mudahan tahu Ini ada tetap Oke Hai kata Agustina Yalla azizul haki Azizul haki Fadlahu alaihi salam Rahmatullah Azizul haki Min-min Aina Min-min Kalimantan Ayusto Di Kapuas Kapuas Ahlan Marhaban Soal Untuk pertanyaannya Soal yang Lawasan kebangsaan Itu maksudnya apa Itu gak Terus dipikirkan Antum baca saja Cari modul Lawasan kebangsaan Itu artinya Antum Tidak teroris Gitu saja Ya Jadi baca saja Dan itu Tidak Itu di Kalau tahun kemarin Ditanyakan saat Interview saja Wawancara Ya Antum Hapal Pancasila Hapal tentang Dicari aja Di kreator Lawasan kebangsaan Itu Sendiri Artinya Jadi kita belajar Itu sesuai Dengan prioritas Mana yang harus kita Jadi wasan kebangsaan Itu paling soalnya Mungkin 1-2 Jadi kita tidak Perlalu fokus Di sana Ya Ya Azizul Haki Raka Pakai bahasa Arab Ustaz Kemarin gak Raka Dari hujrah Ya Allah Soal akhar Baqiyalana Set salat Tidakai 3 menit Fatima Fatima Zahra Fatima Zahra Min barabai Min tabudarat Al-Hikmah Salimni Ala Jadik Fatima Wa Ummik Assalamualaikum 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 Ya Aziz Ya Allah Akhir soal Mungkin Tadi untuk Melatih Usblub Arobih Itu ada Rekomendasi Gak usah Pertama Antum sering baca koran Mendengar berita Misalnya Tadi kan Kita contohkan Saya Misalnya Antum Misal ya Misal saja Gak masalah ya I'la Nafsi W'adil Nafsi Itu tidak digunakan Arab Ustaz kan pernah di Arab Jarang usah mendengar Atau mungkin tidak pernah mendengar Arab itu menggunakan Secara makna mungkin benar Ya Tapi mereka U'arrifu Bahkan ketika kita cek lagi U'arrifu an An Nafsi Ta'adinya dengan an Sama kata Wulida Wulida Itu ternyata Misalnya Wulidtu Bi Misalnya Ana Ana Nasrdin Wulidtu Bi Amuntai Ihnin Yuniu Sanata Elfin Wutis Imiatin Wukam Wasamanin Nah Jadi Wulida Tubi Sama dengan Misalnya Kata Takharajda Min Ayi Madrasatin Takharajda Atau Fi Ayi Madrasatin Takharajda Maka Ternyata Apa kira-kira Muta'adinya Takharajda Jadi dengan apa Kalau Dilihat Itu kan Min Tapi Tanya Tapi Jadi Jangan Dilihat Tetapi Kita harus Nah Makanya Pentingnya Jadi Anda Harus Tasapuh Kamus Mokjam Lihat Bener-bener Jadi Jangan Kita Harus Bener-bener Misalnya Takharaja Ternyata Fi Jadi Kita Bener-bener Menuntut ilmu Jadi Kalau Anah Terus Lihat Kamus Nah Untuk Kamus Rekomendasinya Ma'ani Untuk Download Aplikasinya Takharaja Nanti Tadi Tidak Sempat Ada Takharaja Fi Itu Apa Artinya Ya Nah Jadi Itu Jadi Pertama Sering Membaca Sering Mendengar Mulai Sekarang HP Ana Ini Facebook Bahasa Arab Anah Kan Gak Paham Gak Masalah Biasa Kan Di setting Bahasanya Nah Jadi Per Aksir Minal Qiraah Al Arab Al Musyahadah Film Arab Oke Al Afu Ya Nak Tafi Bi Hadal Qadar Insya Allah Nu Asilu Samina Sabahan Ya Siapkan duluan Kita Akan Mulai Pembelajaran Nanti Malah Mungkin Anda Kirim File Ultimate Get Bagi Yang Sudah Paham Nahu Mudah-mudahan Ini Inspirasi Untuk Mengajar Nahu Lebih Baik Nahu Praktis Ini Insya Bagaimana Memahami Nahu Nahu Itu Ternyata Sahal Nah Itu Mudah Tergantung Zannuka Bin Nahui Kalau Anda Nahu Mudah-mudah Insya Allah Mudah Oke Diljamiah Untuk Semuanya Nak Tafi Bi Hadal Qadar Nak Tafi Darsana Layla Bi Kafaratul Madi Subhanakallahu Bi Hamdik Al Afu Subhanakallahu Bi Hamdik Asyidu Allah Ila Anta Astaghfiruka Wanatu Bilai Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Wabarakatuh